Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan Diampuni segala dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilampangkan rizkinya oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Dengan mengirimkan surah Al-Fatihah untuk diri sendiri Diibaratkan kita sedang menyirami sebuah tanaman dengan air yang bersih Maka selain akan mendapatkan pahala karena membacanya Juga akan mendapatkan ketenangan Rizkinya lancar Hidupnya tidak akan susah Surah Al-Fatihah merupakan surah pembuka di dalam ayat suci Al-Quran Yang didalamnya terkandung makna yang sangat mendalam Terdapat pesan-pesan luhur Yang diantaranya ialah Perintah untuk selalu berbuat kebaikan Dan bersujud kepada Allah SWT Surah ini termasuk golongan surah Makiyah Surah yang diturunkan di kota suci Mekah Terdiri dari tujuh ayat Sebelumnya tentu kita sudah sering mendengar tentang Sebelumnya tentu kita sudah sering mendengar tentang surah Al-Fatihah ini Untuk dikirimkan atau untuk bertawasul kepada orang lain Baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia Yang tentu akan menjadi tambahan pahala Bagi yang membacanya dan orang yang dikirimi Al-Fatihah tadi Namun, pernahkah sahabat berfikir untuk menghadiahkan surah Al-Fatihah ini pada diri sendiri? Jika sebelumnya tidak pernah Mulailah dari sekarang untuk melakukannya Karena selain sebagai asupan bagi ruh kita Di sini terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi yang melakukannya Di antaranya ialah sebagai ruqiyah diri Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Dijelaskan bahwa ada sekelompok sahabat Nabi yang sedang melewati suatu perkampungan Di mana di kampung tersebut terdapat seorang laki-laki yang baru saja digigit kalajengking Lantas, salah seorang sahabat membacakan surah Al-Fatihah kepada laki-laki tersebut Kemudian orang itu pun sembuh seketika Setelahnya sahabat Nabi tadi dihadiahilah seekor kambing oleh si laki-laki itu Akan tetapi sahabat itu tidak berani memakannya sebelum bertanya tentang kejadian itu kepada Rasulullah Dikarenakan sahabat itu khawatir jika apa yang dilakukan dengan perantara surah Al-Fatihah tersebut Ternyata keliru Saat sahabat tersebut bercerita dengan apa yang dilakukannya Rasulullah pun menjawab Bagaimana kalian tahu bahwa surah Al-Fatihah adalah doa sebagai penyembuh Yang artinya disini jika kita niat kepada Allah untuk menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada diri sendiri InsyaAllah segala penyakit fisik maupun penyakit hati dalam diri kita bisa sembuh Sebagai manusia kita tentu mempunyai banyak hajat dan harapan Baik itu di dalam pekerjaan, jodoh, rezeki, kesehatan dan lainnya Nah para sahabat disini untuk mempermudah hajat kita diterima Menghadiahkan surah Al-Fatihah pada diri sendiri sebelum beraktifitas InsyaAllah akan dimudahkan segala hal apa yang kita kerjakan pada hari itu juga Sehingga rahmat yang Allah berikan bisa sampai kepada diri kita Selanjutnya manfaat adanya surah Al-Fatihah untuk diri sendiri dapat dilindungi dari syaitan Di saat kita beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari Banyak sekali macam-macam godaan dan serangan terhadap diri kita Entah itu dari kawan atau lawan Yang mana jika iman kita lemah Kita akan mudah terjerumus dalam godaan dan serangan tersebut Oleh karena itu Menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri sendiri Sebelum beraktifitas InsyaAllah akan dilindungi oleh Allah Dari segala macam godaan dan serangan yang akan mencelakakan bagi kita Nah para sahabat Bagaimanakah cara mengamalkannya Silahkan disimak Cara mengamalkannya adalah Setiap pagi setelah bangun tidur Duduklah sejenak Kemudian tempelkan tangan kanan pada dada kiri atau jantung Lalu ucapkanlah Assalamualaikum wahai yang ada di dalam tubuhku Kemudian niatkan Ya Allah Aku hadiahkan surah Al-Fatihah ini Untuk diriku sendiri Untuk lahir dan batinku Jagalah hambamu ini Lindungilah hambamu ini Jadikanlah hamba sebagai penjemput rizkimu yang berkah berlimpah Seperti air yang mengalir tiada henti Amin Ya Rabbal Alamin Lalu setelah itu Bacalah surah Al-Fatihah Dan setelah itu Ucapkanlah Alhamdulillah Sahabat Amalkan secara istiqamah setiap hari Maka insyaAllah Keluarga dan hati kita senantiasa akan terasa damai Rizki kita lancar Hidup pun akan senang dan tenang Demikianlah wahai sahabatku yang dirahmati oleh Allah Itulah yang dapat saya sampaikan Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!